Halo Halo guys balik lagi bersama aku dan dinosugi aka dancemc di channel startup Hai salah ternyata guys gara-gara ngadang Oke guys balik lagi di channel startup bersama gua dan dinosugi aka dancemc di segmen rekomendasi film Oke di episode hari ini gua mau ngerekomendasi in tiga film semi dari Jepang ya Oke Tapi guys Tapi guys Tapi guys for your information Film-film yang gue rekomendasi in untuk hari ini Tapi guys Tapi guys for your information Film-film yang gue rekomendasi in kali ini Ini adalah film yang belum pernah gue tonton ya Jadi gue ngerekomendasi in sekaligus gue ngerekomendasi in ke diri gue sendiri Dan nanti gue akan nonton setelah gue rekomendasi in video ini ke kalian Jadi ini pure rekomendasi yang Jadi ini pure rekomendasi yang belum pernah gue tonton oke Langsung aja kita ke rekomendasinya Langsung aja kita ke rekomendasinya Yang pertama ada Norwegian Wood Film yang diadaptasi dari sebuah novel Yang kemudian diangkat ke layar lebar Karya dari Muramuki Film yang diadaptasi dari novel Karya Haruki Murakami Yang diangkat ke dalam novel Ke dalam novel Yang diangkat ke layar lebar Yang diangkat ke layar lebar Film yang berkisah tentang Film yang berkisah tentang hubungan sepasang kekasih Yang diliputi dengan kebimbangan Sepasang kekasih yang diliputi dengan kebimbangan Pasalnya salah seorang dari mereka terjebak dalam masa lalunya Kepada cinta pertamanya Dalam masa lalunya Kepada cinta pertamanya Dalam masa lalunya Kepada cinta pertamanya Kenapa gue rekomendasiin film ini Karena gue penasaran banget Ngeliat dari jalan ceritanya Kayaknya seru Jadi gue rekomendasiin film ini Buat kalian sekaligus buat diri gue sendiri Oke Yang kedua Yang kedua ada Sexy Battle Girls Film yang berkisah tentang Aksi bejat seorang kepala sekolah Di sebuah SMA di Jepang Yang ternyata menjual murid-muridnya Untuk politisi di daerahnya Pokoknya Gue rekomendasiin film ini Karena dari cerita singkat yang gue baca Sinopsi singkat yang gue baca Gue Gue rekomendasiin Gue rekomendasiin film ini Karena dari Gue rekomendasiin film ini Karena dari ceritanya aja Dari sinopsisnya Gue sangat penasaran banget Jadi ini rekomendasi buat kalian Sekaligus rekomendasi buat diri gue juga Karena gue udah ini Akan langsung menonton film Yang gue rekomendasiin ini ya Yang terakhir Yang terakhir Ambigus Ambigus Ya Mungkin ambigus Atau ambigus Atau apa bacanya Gue gak ngerti ya guys Film ini Berkisah tentang Film ini Berkisah tentang Lima anak muda Yang bertemu secara Tidak sengaja Dan Bunuh diri secara Bersama-sama Karena terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Dalam hidupnya Wah Ini film Pokoknya rekomendasi banget Buat kalian Walaupun gue belum nonton Tapi baca ceritanya Gue udah excited banget Buat kalian Jadi gue rekomendasiin film ini Buat kalian Sekaligus Buat gue juga Jadi gue rekomendasiin film ini Buat kalian Sekaligus Buat gue juga ya guys Oke Oke guys Itulah Tiga film Semi rekomendasi Oke guys Itulah Tiga film Semi Jepang Rekomendasi Dari gue Semoga seru ya Gue juga Karena belum pernah nonton Jadi gue Akan menonton Setelah Membuat video ini Semoga Filmnya ramai ya Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Gue pamit Bye-bye Bye